Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Arsyad Tarikudin Thank you teman-teman yang sudah berkenan mampir Di channel saya ini, terutama Yang mau nonton video saya kali ini Saya ucapkan banyak terima kasih Atas support dari kalian semuanya Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian Dengan lancar rezeki, kemudian Kesehatan, dan juga keberkahan Dalam hidupnya, amin, Allahumma amin Oke, di video kali ini Apa ya teman-teman Saya ucapkan selamat malam Dari kota Semarang Tepatnya di Balai Kota Semarang Jadi di video kali ini Saya ya iseng-iseng lah Hari ini saya baru pulang kerja Jam 6 tadi sih sebenarnya keluar Kemudian ambil obat di apotik Nah ini perjalanan pulang Kebetulan tadi dari MT Haryono Biasanya saya lewatnya yang Daerah Kedugmudu Tapi saya sempatkan kali ini Untuk lewat di daerah Tugumuda Atau Balai Kota Nah disini saya akan membahas Masalah suka duka Kerja laju Setiap hari gitu ya Intinya disini saya mau curhat Curhat sedikit ya Intinya suka duka lah Jadi pejuang laju 88 km Sehari gitu ya Jadi Jarak dari rumah saya Ke tempat kerja itu Kurang lebih 44 km Jadi kalau sehari PP itu berarti 88 km Jadi ini sambil cerita Ya sambil Ngabadikan momen Saya pulang kerja gitu ya Motovlogan gitu Oke jadi bicara Jarak memang Cukup jauh teman-teman Harus ditembul 1 jam Nah suka dukanya Apa ya Dibilang Relatif sih Kalau dibilang suka itu Sangat relatif sekali Kalau duka Pasti banyak Cuman saya mencoba Untuk membawanya Seenjoy mungkin Supaya gak jadi beban Di hidup saya gitu ya Oke bentar Nanti biar agak Ya kayak gini teman-teman Kalau Malam hari Di Semarang yang pusat kota Itu kayak gini Oke back to Topik teman-teman Jadi suka duka Kerja Dengan jarak Yang cukup jauh Dari rumah Dan setiap hari Dilaju Karena ada beberapa Pertanyaan dari teman-teman Saya yang dulu Teman kerja Ataupun teman Yang kenal gitu ya Kok gak ngekos aja sih Kok gak Kontrak dan lain sebagainya Yang deket dengan tempat kerja Ya ada Banyak Sekali alasan Untuk menjawab itu Teman-teman Karena gini Kalau menurut Perandangan saya pribadi ya Secara subjektif Kalau orang Daerah Salatiga Tuntang dan sekitarnya Kemudian kerjanya Di Semarang Ataupun Ongaran Kalau mau ngekos Ya untuk cowok ya Itu terasa Nanggung sekali Teman-teman Karena bisa dicapai Dengan satu jam perjalanan Nah Kembali ke Suka dukanya Ya itu salah satu Menjadi alasan saya Kenapa saya gak Memilih ngekos Dan tetap Melanjutkan Untuk laju Setiap hari Gitu ya Oke untuk Kita bahas senengnya dulu Nanti karena Kalau kita bahas duka Terlalu banyak Oke kita bahas Sukanya terlebih dahulu Ini motor belakang Gak bisa nyantai Oke bahas sukanya dulu Sukanya adalah Saya dapat Tempat kerja yang memang Jam kerjanya Agak fleksibel Kemudian juga Apa ya Bisa dibilang Salah satunya adalah Gajinya juga Lebih baik lah Dari tempat kerja Saya sebelumnya Jadi perlu diketahui Saya itu 2 tahun Pengalaman di HRD teman-teman Kemudian HRD pabrik ya Kemudian memutuskan Untuk Pindah Pindahnya di Ya bisa dibilang Startup gitu lah Kayak gitu teman-teman Nah Memang untuk Dari segi Salari Atau Kompensasi And benefitnya Kita dapat Lebih baik lah Dari tempat Sebelumnya Nah sekarang Kita akan Membahas Dukanya teman-teman Karena ini cukup banyak Kalau kita bahas Masalah juga Yang pertama Masalah Waktu Ya karena kita harus Bekerja 8 jam sehari Dan juga Plus 1 jam istirahat Otomatiskan 9 jam Ditambah Ya kurang lebih 2,5 jam Untuk perjalanan Karena 1 1 jam Lebih Itu Untuk perangkatnya Dan 1 jam Lebih untuk pulangnya Belum lagi Kalau misalkan Seperti ini Ada keperluan Sebentar gitu Keperluan setelah pulang Perjalanan Itu pasti pulangnya Lebih lama lagi Teman-teman Nah itu Salah satu Dukanya Kemudian yang selanjutnya Yang pasti Berkaitan dengan Apa ya Bisa dibilang Perjalanan pulang pergi Itu pasti capek Ya bayangin aja Teman-teman Sehari 88 km Naik motor 1 jam Itu pasti Capek lah Bahkan Untuk Seminggu pertama Saya masuk kerja itu Saya sempat sakit Teman-teman Saya sempat drop Nah cuman Setelah itu Ya ternyata Setelah dijalani Biasa aja gitu Kayak Semarang salah tiga itu Jaraknya deket gitu Gak jauh-jauh banget lah Kayak sudah biasa gitu Teman-teman Itu ya Salah satunya capek Yang kedua Kalau kita sudah berkeluarga Pasti kalau Dan sudah punya anak Sampai rumah itu Pasti anaknya sudah tidur Ya walaupun Kita berangkat Anaknya sudah bangun Sudah sempat main dengan kita Tapi pas sampai rumah itu Sudah tidur gitu Bukanya itu sih teman-teman Dan jarang sekali Saya pulang itu Melihat matahari terbenam Karena kalau pulang itu Pasti sampai rumah itu Pasti sudah gelap Gak gelap gini Karena untuk jam kerja Saya sendiri Itu jam Jam setengah sembilan Dan pulangnya Jam setengah enam Uits Pulang-pulang Kita pasti sampai rumah Sudah jam Jam Ya jam delapan Jam sembilan Bahkan kadang jam sepuluh Kalau kita pulangnya Agak telat gitu Ya kalau orang-orang Kayak gitu Jangan dilawan Mata kita gak mampu Kita yang nyantai aja Oke kembali ke topik Tadi udah berapa Dua poin ya Yang saya jelaskan Yang pertama adalah Jaraknya cukup jauh Efesiensi waktu Yang kedua Memang Di badan capek ya Yang ketiga adalah Karena jaraknya juga jauh Pasti operasional kita Membungka teman-teman Jujur ya Ini saya jujur Sehari saya habis Pertamax 30 ribu Itu untuk PP Belum lagi kan Nanti kalau ada Misal keluar-keluar gitu Nah nanti beda lagi Tapi yang pasti Kalau di rata-rata Sehari itu adalah 30 ribu teman-teman Untuk Pertamax Nah itu kalau dikalikan Ya ibaratnya Sebulan itu ada Anggap saja 20 hari kerja ya Berarti kan 600 ribu Nah jarak 88 km kan Sehari otomatis Kalau 28 x 20 Berapa teman-teman 8 x 1.600 ya Ya kadang bisa lebih lah 2000 km gitu Bisa dapat Nah otomatis Servisnya Harus kita lakuin Ganti oli itu Satu bulan sekali Dan kadang Kalau yang namanya Motor metik Ketika ganti oli itu Pasti ada aja yang rewel Ya penyakitnya sih Nah itu pasti akan Membengkak lagi Pokoknya saya Super Uang Saya itu menghabiskan Atau menyediakan Alokasi untuk Bia operasional saya Termasuk nanti Jajan-jajan dan lain sebagainya Itu sebulan 1 juta Sampai dengan 1,5 juta Ya Itu yang bikin Agak Membengkak sih Teman-teman Dan itu juga Yang menjadi pertimbangan saya Kenapa saya Enggak pilih kos ya Karena kalau kos di Semarang Kan rata-rata 800 600 Sampai 1 juta lah Belum nanti saya memakannya Nah itu nanti akan Bengkak lagi Kalau saya lajukan Ya paling Capek di badan Tapi Bisa Press untuk Kebutuhan lainnya Teman-teman Bisa digunakan Atau dikasihkan Untuk kebutuhan lainnya Ini gelap Teman-teman disini Itu ya Yang Poin ketiga adalah itu Jadi memang Bia operasional Cukup tinggi Tadi yang ketiga Kemudian yang keempat Adalah dukanya Ketika musim Penghujan Nah itu paling sedih Teman-teman Karena kita pakai motor Dan kalau musim hujan itu Hujannya gak kira-kira Kadang bisa pagi Kadang bisa sore Atau bahkan malam gitu Ya saya kemarin Sempat sudah melewati Dari bulan September Sampai dengan bulan Maret Maret di Akhir ya Itu sudah sempat Melewati Sedihnya Atau dukanya Jadi pejuang laju Ketika musim hujan Ya Itu double capeknya Teman-teman Dan kalau kita gak fit Wah itu gampang sekali Terkena flu Penyakit itu gampang sekali Masuk kalau kita gak punya Badan fit Ketika Hujan Di musim penghujan Teman-teman Itu Kemudian Apa lagi ya Ya pokoknya intinya Saya bahas ini Sambil motoklokan ya Teman-teman Karena juga bingung Mau bikin Konten apa Belum ada waktunya Siang pasti Itu Apalagi ya Dukanya ya Mungkin itu sih Teman-teman Dukanya Karena Sebenarnya kalau Mau diruntut Satu-satu Cukup banyak Cuman Saya singkat Empat koin itu aja Untuk dukanya Satu banding empat Jadi sukanya satu Dukanya empat Itu Itu teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau laju Ya karena Kebutuhan Dan lain sebagainya Harus Siapkan mental Dan juga Siapkan fisik Teman-teman Dan juga Niatkan Kerja kita Sebagai Ibadah Karena insya Allah Apapun yang kita Niatkan untuk Beribadah itu Pasti Allah Memberikan keburkahan Tersendiri Teman-teman Oh ya Tambah lagi Sukanya Teman-teman Sukanya itu Kita bisa Menyalurkan Hobi Motoran kita Itu lebih banyak Ketika memang Kita jadi Pejuang laju Karena Asfal itu Jadi makanan Sehari-hari Jadi ya Asik-asik aja Gitu Kalau naik motor Setiap hari Oke mungkin Itu aja Teman-teman Jadi Dari kesimpulan Yang saya bahas tadi Kesimpulannya adalah Apapun yang Kita kerjakan Dan apapun Yang menjadi Kewajiban Dan tanggung jawab kita Kita kerjakan Dengan sebaik mungkin Dengan ikhlas Dengan Niatan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Yang pasti Selalu Bersyukur Dengan apa yang Kita jalan ini Karena saya yakin Suatu saat Ketika memang Kita bersyukur Kita menjalannya Dengan sebaik mungkin Allah akan membukakan Pintu rezeki yang lain Ya Kalau dibilang Berharap Pengen dapat Kerjaan yang Lebih deket Ya pastilah Namanya juga orang Siapa sih Yang mau lama-lama Kerja laju Kayak gini Capek teman-teman Oke mungkin Oke mungkin itu aja Teman-teman Video saya kali ini Ya intinya Membahas Suka duka Jadi pejuang laju Oke teman-teman Mau ada yang menambahkan Yang juga sama nasibnya Seperti saya Oke silahkan Comment teman-teman Mungkin nanti Kedepan Saya juga akan Motovlogan Sambil membahas Kerjaan saya Jadi intinya Membahas Dunia kerja Yang saya geluti ini Kan jarang-jarang tuh Ada orang yang Bahas kerjaan Sambil motovlogan Nanti akan saya buat itu Saya konsep dulu Teman-teman Biar lebih jelas Karena Kerjaan saya ini Cukup Apa ya Dibilang Banyak Peminatnya Teman-teman Dan pasti Pandangan orang itu Wah enak ya Jadi Yang kamu kerjain Dan lain sebagainya Ya nanti kita akan Bahas satu-satu Kita akan bedah Di lain video Teman-teman Saya akan bikin Konsepnya dulu Gimana Dan nanti Baru akan saya buat Gitu teman-teman Mungkin itu aja Thank you Yang sudah berkenan Nonton Ya pokoknya Yang seperti Saya katakan tadi Terima kasih supportnya Untuk kalian yang Sudah support Saya Ucapkan banyak Terima kasih Dan semoga Kebaikan Dibolas oleh Allah SWT Dari saya Mungkin itu aja Teman-teman Biar gak panjang lebar Karena ini juga Saya masih Ngejar waktu Buat sampai di rumah Kemungkinan besar Saya sampai di rumah Jam 8 Itu aja Thank you teman-teman Stay tune terus Di channel saya Dengan subscribe Like dan juga Comment Sebagai bentuk supportnya Teman-teman Untuk saya Thank you teman-teman Biar saya Bisa semangat lagi Untuk Mengembangkan channel ini Itu aja dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Stay Safety Stay healthy Teman-teman So Englishmas Oke dari saya Cukupkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye